Halo guys, kembali lagi bersama kami PUNA Entertainment. Kali ini kita akan membahas tentang pasangan asli pemain sinetron suci dalam cinta. 1. Rosyana Dewi sebagai Elmira Rosyana Dewi resmi menikah dengan aktor Handika Pratama pada tanggal 20 Desember 2020 di Hotel Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah menjalani pernikahan selama 9 bulan, Rosyana Dewi dan Handika kompak membagikan kabar bahagia di akun Instagram masing-masing tentang kehamilan pertama Rosyana di bulan September 2021. 2. Esa Gionino sebagai Kenan Esa Gionino telah memiliki seorang istri yang bernama Meiza Aulia Gorita. Pasangan ini resmi menikah pada 22 Juli 2018 dan kini telah dikaruniai dua orang anak. Dan anak keduanya yang lahir pada 21 Februari 2021 diberi nama Ken Gionino. Pasangan ini terlihat sangat harmonis dan jauh dari gosik miring. 3. Ben Joshua sebagai Rafa Benjamin Joshua Rompis telah menikah dengan Elisabeth Nura Pasca pada tahun 2009. Tepat pada 20 Desember 2021 nanti, usia pernikahan pasangan ini akan genap 12 tahun. Jauh dari isu miring, kebahagiaan pasangan ini semakin lengkap setelah dikaruniai dua orang anak yang bernama Benayamaika Rompis dan Ben Kalibjohn Rompis. 4. Nasya Marcella sebagai Seila Nasya Marcella pernah diundang oleh channel YouTube Medcom ID pada 30 Juli 2021 dengan judul Nobra Special di Balik Layar Nasya Marcella dan ia mengaku telah memiliki pasangan. Melihat kembali dari postingan akun Instagram pribadinya pada 9 Agustus 2021, Ia juga pernah membagikan momen mesra bersama dengan seorang pria tampan pemilik akun Ed Pangaribowo. 5. Mikdet Adawusi sebagai Jeffrey Mikdet Adawusi telah resmi menikah dengan artis Nadia Frisella pada 27 Januari 2019. Sebelum memutuskan untuk menikah, mereka sempat menjalin hubungan selama satu tahun tiga bulan. Merasa memiliki banyak kesamaan, setelah melakukan pendekatan selama satu minggu, mereka akhirnya resmi berpacaran. Kini kebahagiaan pasangan ini semakin lengkap setelah dikaruniai seorang putra bernama Arzanel Marzo Adawusi. 6. Amara sebagai Jihan Amara telah menikah dengan Frans Mohede pada 1 Desember 1999 di Hong Kong. Akan merayakan aniversari pernikahan yang ke-22 tahun, pasangan ini telah dikaruniai tiga orang putra. Ternyata, Amara dan Frans Mohede telah berpacaran sejak tahun 90-an, atau sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Sebelum menikah, pasangan ini juga berhasil membentuk grup vokal lingua bersama Ari Widiawan. 7. Devi Lani sebagai Vika Devi Lani diketahui telah memiliki seorang suami bernama Japa Dermawan, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Celine Japa Dermawan dan Charlotte Japa Dermawan. Meski sibuk sinetron stripping, Devi Lani selalu mengatur dengan baik antara karir dan keluarga. Putri sulungnya yang kini telah beranjak dewasa sukses mencuri perhatian. 8. Husni Ramdan sebagai Tarjo Husni Ramdan juga telah menikah dengan Mia Aira dan telah dikaruniai seorang putra bernama Zaidan Alarik Ramdan. Aktor kelahiran Subang 13 Juli 1988 ini mengawali karir sejak tahun 2002. Pria berusia 32 tahun ini sangat dikenal sebagai bintang FTV. Husni sering memintangi FTV drama religi seperti Pintu Berkah dan Azab. 9. Wanda Hamida sebagai Sarita Wanda Hamida saat ini berstatus sebagai single parent. Wanda pernah menikah dengan Ciril Roel Hakim pada tahun 2001 dan dikaruniai tiga orang anak. Setelah berpisah pada tahun 2012, Wanda kembali menikah dengan Daniel Patrick Haddiskul pada tahun 2015 dan dikaruniai seorang putra. Pasangan ini resmi berpisah pada tahun 2019. 10. Diki Chandra sebagai Adrian Akter senior Diki Chandra diketahui telah menikah dengan Rani Permata. Faktanya, ternyata dulunya Rani Permata juga seorang artis. Mereka bertemu pertama kalinya pada tahun 1999 ketika keduanya dipasangkan dalam satu judul sinetron yang berjudul Pilar-Pilar Kasih. Ternyata, kisah cinta mereka di sinetron berlanjut di kehidupan nyata. Demikianlah informasi tentang pasangan asli pemain sinetron, Suci Dalam Cinta. Nantikan juga video-video kami yang selanjutnya ya. Dadah! Dadah! Terima kasih telah menonton!